Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat yaitu Simple Rudi TV Masak apapun jadi gampang Nah kali ini saya akan membuat yaitu lumpia kaca pedas Nah lumpianya nanti saya bikin dari rice paper ya kemudian bahan-bahannya sudah siap juga disini Nah sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya Ini penting banget kalau kita mengupload resep yang baru sahabat orang pertama yang tahu Mari kita masak Kita langsung siap chopper aja Yaitu 3 buah bawang merah 3 siung bawang putih Nah ini cabainya cukup banyak ya 25 buah cabai merah yang segar seperti ini Kemudian lemkuas yang kita gunakan 2 cm Jahenya juga 2 cm Kemudian saya akan berikan lagi serai 2 buah Nah kemudian kita akan masukkan yaitu ladaku merica bubuk ya sahabat Kita masukkan sebanyak setengah sendok teh Nah kemudian saya akan tambahkan lagi yaitu desaku kunyit bubuk ya sahabat ya Kita masukkan sebanyak setengah sendok teh Tinggal kita tambahkan 3 per 4 sendok teh garam ya Oke siap untuk kita chopper sekarang Nah ini sudah mulai halus semuanya ya Oke kita matikan Oke ini sudah siap ya Kita sisikan Siap untuk kita masak sekarang ya Kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng Kita nyalakan dengan api sedang Nah ini minyaknya sudah cukup panasnya ya Kita tumis sekarang Kemudian ini daun jeruknya juga langsung masuk Sampai harum dulu Hmm aromanya sudah mulai harum ya Aroma daun jeruknya sudah keluar Sekarang kita masukkan ayamnya 200 gram yang sudah kita cincang Cincangnya jangan terlampau halus ya Cincang kasar-kasar aja Sampai berubah warna Terus kita aduk seperti ini Supaya gurih alami dari ayamnya juga keluar Oke ini akan saya siapkan airnya Nah ini sudah pas ya Kita masukkan 2 sendok makan Satu Dua ya Ini maksudnya Supaya bumbunya merata Dan kematangan dari ayamnya juga merata ya Nah ini sudah bagus ya Nah ini sudah bagus ya Sudah kering Kita matikan Batang korek api lebih besar sedikit Batang korek api lebih besar sedikit Daun bawangnya sebanyak 2 batang diambil hijaunya aja dipotong serongnya agak panjang Kemudian ada tauge 100 gram ya Nah kemudian ini ya sahabat ya Ini adalah timun hijau 100 gram ya Yang kita kasih dengan 1 sendok teh gula 1 sendok teh cuka dan 1.4 sendok teh garam kita campurkan Jadi dia jadi seperti acar seperti ini Dan 10 lembar daun selada ya Nah ini rice papernya Beli yang di pasaran sudah banyak semua Kita sudah mulai untuk menggulung ya Supaya tidak lengket sahabat ya Kita basahkan ya Sampai dia kena semua seperti ini ya Nah ini sahabat yang pertama selada ya Kemudian wortelnya kurang lebih 10 gram ya Kemudian bengkawangnya juga 10-15 gram Daun bawang Kemudian togenya harus yang besar ya Karena kalau tidak besar rasa togenya tidak terasa ya Kemudian acar timun ya Nah kemudian 1 sendok makan ayamnya ya Seperti ini Pastikan ini sudah mulai lembut Nah seperti ini kita tarik Kita tahan dengan kulitnya Satu lagi Oke kita tarik Sampai terbungkus Seperti ini Nah ini yang satu saya potong ya sahabat ya Nah sahabat sudah selesai Yaitu lumpia kaca pedasnya Cara pembuatannya simple dan cita rasanya enak sekali ya sahabat ya Simper Rudy Masak apapun jadi gampang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya